Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Doa Pedia Setelah manusia melewati kehidupan di dunia Maka kehidupan yang selanjutnya adalah kehidupan di alam kubur Di alam kubur tidak ada satupun orang yang bisa menemani kita Bahkan harta benda akan meninggalkan kita di dalam kubur sendiri Pastinya semua orang pernah melihat bagaimana keadaan di dalam tanah yang menjadi naungan sementara Di dalam kubur kita akan sendiri Semua keluarga, teman, harta, dan benda akan meninggalkan kita Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain amal ibadah selama hidup Selain amalan-amalan yang kita lakukan selama hidup di dunia Lalu apasajakah amalan yang bisa menemani di alam kubur? Amalan yang mampu menghindarkan siksa dan himpitan di alam kubur? Simak ulasannya berikut ini Namun sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe untuk berlangganan di channel Doapedia Aktifkan eke lonceng pada layar Anda Silakan like video ini apabila Anda suka Dan silakan share ke seluruh sosial media yang Anda punya agar video ini lebih bermanfaat Berikut amalan-amalan yang bisa menemani di alam kubur Menghindarkan siksa dan himpitan Yang pertama, menjaga sholat 5 waktu Sholat merupakan amalan pertama yang akan diperhitungkan pada hari kiamat Dalam sebuah hadis dikatakan Abu Hurairah RA berkata Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisap pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya Maka Allah Ta'ala berfirman Lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya Hadis Riwayat Tirmizi Yang kedua, sedekah Setiap insan dianjurkan sedekah menurut kemampuan masing-masing Sedekah tidak harus selalu dengan materi Sedekah bisa menjelma dalam bentuk apapun Seperti menolong, mengajarkan ilmu agama, membuang duri di jalan dan lain sebagainya Selain itu, sedekah yang manfaatnya masih mengalir bagi orang-orang yang hidup Setelahnya akan menjadi amal jariah tersendiri dan penerang di alam kubur bagi sang mayid Dalam sebuah hadis nabi bersabda yang artinya Jika anak cucu Adam mati, maka semua amal perbuatannya terputus Kecuali tiga hal Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya Hadis Riwayat Muslim Yang ketiga, membaca Al-Quran Perbanyak lama membaca Al-Quran sebab ia akan menjadi penolong di hari kiamat Ia akan datang sebagai penerang di alam kubur sekaligus penghalang dari api neraka Nabi Muhammad SAW bersabda Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya di hari kiamat nanti ia akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang mengikutinya Hadis Riwayat Muslim Lalu yang keempat, banyak membaca tasbih atau berzikir Dalam riwayat Imam Tabari, nabi mengatakan bahwa tasbih dalam meringankan panasnya siksa kubur Selain itu, bertasbih dapat membuat timbangan amal di hari kiamat menjadi berat Nabi Muhammad SAW bersabda Dua kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman ringan diucapkan di lisa Namun berat dalam timbangan amalan yaitu Dan itulah empat amalan yang insya Allah bisa menemani di alam kubur dan menghindarkan siksa serta himpitan Semoga kita semua bisa menjalankan amalan ini dan mendapatkan penerangan di alam kubur nanti Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh